Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh Kopi ABC Susu menemani kebersamaan. Nikmat susunya, mantap kopinya. Tapi ada loka yang makan kencur beneran. Oh iya, iya makan kencur. Langsung dipotong, dicuci gitu kan, langsung dimakan. Pantes segera semua ya. Biar hangat, keborokan. Kalau biar hangat lagi, taruh di micro SD. Kaki ke injek pernah dong? Oh pernah ya, pasti. Iya dong. Pasti pernah. I love you, ada! Luar di mic. Luar di mic. Rapi terus. Rumah makin gede ya. Gak usah dibahas. Pak, 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 sini ya pak. Ini nih, tetangga aku nih. Kenapa? Aneh, story-nya. Sebelum beraktifitas, ada baiknya aku minum ini dulu. Tuh, minumnya jus mengkudu pak. Buat lo! Seremah. Dia bagus sih tapi. Jus mengkudu, campur jambu. Campur jambu, jambunya juga. Jambunya jambu. Jambu, janjimu, janjibusuk. Jambu, janjimu, janjibusuk. Tapi Pak Suri ada gak sih kayak apa namanya ritual gitu rutinitas yang kalau misalnya dilakukan sebelum beraktifitas gitu ada gak sih? Bangun tidur mau kemana-mana gitu. Mau syuting gitu, mau apa. Ngopi lah, Gel. Ngopi? Ngopi lah. Pak Suri ngopi juga. Lah iyalah. Kadang-kadang gue sama paste. Ngopi paste? Iya. Gue harus banget yang namanya minum kopi. Sebelum gue beraktifitas, gue harus minum kopi dulu. Ngopi? Iya. Sama dong pak, kita aku juga anaknya kopi aku. Aku paling paham aku petani kopi apa, bijinya dari mana. Serius loh. Iya. Gila keren banget. Boleh ini gak pak? Apa namanya, silahkan anak sekarang spill dong kopinya apa. Spill dong. Gak gitu pak. Makin tau? Iya. Oke gue kasih tau sekarang juga. Boleh. Tunggu ya. Mana? Eh Gel gue mau pesen. Apa? Ntar aja deh. Anaknya kopi. Pak Suri itu ternyata kopi di pantai. Anak senja juga dia ternyata nih. Nih Gel. Kopi susu favorit gue. Kopi ABC susu. Sekarang waktunya lu cobain kenikmatan susu dan kemantapan kopinya. Boleh pak. Wow. Cobain gel. Dia oles di bawah mata gimana? Ah. Wehehe. 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 Mantep pak ini kopi ABC susu nih. Iya. Ternyata tuh kita tuh sefrekuensi gitu pak. Iya. Iya kan? Suara semasa sefrekuensi. Keren gitu. Emang paling mantap ini Gel. Gak salah pilihkan lu teman-teman gue. Jadi gue bisa rekomendasiin yang mantap-mantap buat lu. Bener pak. Pak Suriya emang terbaik pak. Kita lengkapin dan jawabkan bisa. Pak tapi. Pak. Saya ini dong. Minta buat stok. Boleh. Apa? Buat stok di rumah. Buat stok di rumah? Iya. Lo kaget sono. Nih. Ada gak sih pak? Nih Gel gue bawain kopi ABC susu khusus buat lu. Terima kasih banyak Pak Suriya. Iya dong. Akhirnya aku tau nih apa yang bisa bikin hari-hariku makin mantap. Betul banget Gel. Karena kopi ABC susu. Nikmat susunya. Mantap kopinya. Mau? Kerja dulu bro. Iya bro. Ada yang gratis. Siapkan fanfare untuk bintang tamu kita hari ini. Ini dia pilih tamu siap lagi. Ini dia ada. Grazia dan si. Yeay. Selamat. Selamat malam. Selamat malam. Hei. Gini dong, cewek-cewek. Bisa kan kalau bintang tangannya cakep, kalian gak usah overacting gitu bisa? Tau. Namanya juga skill pas-pasan. Si Boni. Ada kesempatan ya. Kalau ngeliat cewek cakep gak bisa diem. Tes urin lu sana lu. Gak usah gitu banget lah. Kakak Boni. Eh kalau dia jalan sama Kak Boni, jatohnya ngambil rapo. Tunggu tangan sekali lagi. Gratia Denzi. Maaf ya, anak-anak bandnya agak overacting. Gak apa-apa, keren kok. Suksesnya sayang. Hah? Suksesnya sayang apa lu? Tunggu sekali sayang. Main sayang-sayang. Sukses sayang kayak mau TCPNS dong ini. Mau bintang nama doang mau ngaprol ini. Eh yang mana yang Gracia, yang mana yang Z? Aku Gracia. Gracia ini Z. Oh sering ketuker loh. Dari mana lu doang yang ketuker? Iya kalau melihat mereka perform nih yang Gracia. Ya Gracia, Uni, Ratna. Gak ada. Gak ada Uni, Ratna. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gracia sama Z ini satu angkatan apa gak? Namanya apa sih? Angkatan apa? Generasi. Gak ada generasi. Tapi gak satu generasi? Gak. Duluan Z? Duluan Gracia. Aku katanya lebih muda ya. Iya. Iya kak. Pangling loh ketemu Gracia ini. Gak maksudnya. Padahal baru pertama kali loh kita ketemu. Iya kan memang baru pertama dong. Iya iya oke oke. Oke oke. Beda berapa tahun? Jadi aku dari generasi tiga. Tiga. Azizi dari generasi tujuh. Tiga dan tujuh. Berarti ada empat generasi dong? Iya. Ogi. Emang jauh generasinya. Tapi masih aktif semua? Masih. Ada maksimalnya gak sih di ZKT48 itu? Maksimalnya sekian udah pensiun gitu bikin lahan di Sukabumi gitu. Biasanya sih itu tergantung ini sih kayak membernya sendiri itu kayak ada impian di luar ZKT48 atau ada kayak target di luar ZKT48 gitu. Dia graduationnya tuh target membernya sendiri sih. Oh pribadi gitu ya. Iya. Kalau aku gak tau ya perbedaannya apa? J, K, T itu apa? Generasi atau member? Group. Kalau dulu sebelum ZKT48 New Era jadi kita ada tim. Jadi member ZKT48 itu kan dulu ada banyak banget kan. Ada sampai 70 member. Oh ya? Iya. Dan dibagi-bagi ke tiga tim. Tim J, Tim K, dan Tim T. Oke. Oke. Satu tim itu berapa orang? Biasa isinya sekitar 16 sampai 20-an sih. 16 sampai 20-an. Si K juga gitu, T juga ya. Bahkan ada turun lain lagi kan. K berapa? K satu? K dua? Gak ada? Ya ada. K3. Ada K3. Sampai 3 doang ya? Iya. Nah dia ini K9. Gak ada dong. Agin belacak dong. Saya bukan K9. Saya K24. Sampai K itu ada sampai 3. Iya. Jadi kita kan dari sister group kita kan. AKB48. AKB kan ada K1. K1 gitu kan. Terus ada SKI, ada K2. Jadi jadi K2. SKI itu bukan seru? Bukan, bukan. Oh iya iya tau adek. Iya iya iya. Oh itu SKI2 ya? Iya SKI2. Biasa temennya Sephora. Kenapa saya tau ya? Terus terus terus. Berarti emang ada grade-grade nya. Yang menentukan langsung dari JKT nya. Kamu masuk tim K. Klasifikasinya apa? Yang misalkan. Yang golongan darahnya AB Resus Positif di K. JKT sih yang masukin. Kayak yang nilai sebenarnya JKT. Cuman dari manajemen. Ya dari manajemen gitu. Oh oke oke. Dari frequent manggungnya. Sama atau ada? Dibeda-bedain. Iya. Setiap timnya punya show nya sendiri. Oh gitu? Iya jadi tim J dulu tuh ada show set list nya sendiri. Tim K sendiri, tim T juga sendiri. Oh gitu ada show-show nya sendiri. Kayak Asep ya? Asep show. Kita kayak ini. Asep show. Oh iya. Kamu masih gak tau. Dulu ada pertunjukan di TV. Asep show. Gak tau ya? Gak tau. Cepot, cepot. Taunya unyil dia. Tau cepot gak? Ambil-ambil lopet. Cepot. 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 Tapi, tapi. Tapi sekarang. Sekarang ada yang namanya JKT New Era. Iya. Itu maksudnya apa tuh JKT New Era tuh? Jadi JKT 48 sempat kemarin tuh ada restrukturisasi kan Kak. Oke. Ini itu pengurangan member dan staff. Karena kondisi yang tidak memungkinkan. Pandemi ini. Karena pandemi. Jadi sekarang itu JKT 48 membernya cuma ada sekitar 30. Dari 70. 60 sampai 70. Karena kalau misalnya dibagi tim 3 gini JKT tuh membernya terlalu sedikit. Jadi kita kayak digabungin jadi satu semua JKT 48 New Era gitu. Oke. Jadi udah untuk sekarang belum ada tim lagi. Belum ada tim lagi. Belum ada tim lagi. Jatuhnya yang 40 tuh lay off lah ya jatuhnya. Lay off ya. Lay off ya. Lay off itu lay off. Lay off ya. Lay off itu kayak pengurangan. Oh gitu. Bahasa anda perusahaan sekali. Iya. Luar biasa. Oke. Terus kalau ngomongin masalah sih tersisa berapa sekarang? 30-an. 30-an something. Itu masih karantina atau? Maksudnya masih tetap daily activity nya tetap juga latihan koreo. Iya. Tetap ada latihan. Tetap ada show. Cuma pertunjuknya cuma ada satu ya Ci? Iya. Eh enggak. Maksudnya tiga cuma semua member bawain. Oh gitu. Di teater. Di teater juga di 40. Nah ini tuh temenku sering dateng ke teater katanya. Kalau temenku tuh ada wota gitu. Dia sering ke teater. Nah aku ampe bingung teater tuh ngapain ngeliatin kalian keringetan apa gimana? Maksudnya kan di teater itu. Di teater? Di teater. Halo lah sama Sujiwo Tejo. Bukan. 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 Teater mata jiwa ya. Kegiatannya apa di teater tuh? Ada show tim-timnya sendiri apa gimana? Iya. Maksudnya Sujiwo Tejo tuh ngajarin ngeliatin. Enggak. 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 Enggak beda teater. Iya jadi JKT48 itu kan idol group yang tumbuh dan berkembang bersama fans. Oke. Jadi ada teater JKT48 ini fungsinya biar fans bisa melihat perkembangan para member JKT48. Oh gitu. Iya. Tetep ditonton. Tetep ditonton. Jadi ada performance rutin setiap hari. Iya. Kadang verity show juga gitu. Verity shownya ngapain? Banyak sih kayak ngobrol-ngobrol atau enggak. Tapi tetep misalkan ada ngobrol-ngobrol dulu di segmen ngobrol. Ntar endingnya kita tetep perform bawain beberapa lagu gitu. Oh iya. Ngobrolnya sama ini sama fans-fans ya? Iya. Bisa tergantung. Ada pertanyaan gede-gede ya? Pertanyaan ya bisa kita ngobrol sama member. Ngobrol sama member. Atau ajak fans-nya juga. Iya ada sama fans juga yang terakhir sama fans. Ada yang member tiba-tiba minta pop gitu ada gak sih? Minta foto. Pop dong. Pop a picture apa sih nomanya? Pop a picture. Pop a picture ada gak? Biasa sih di sosmed ya itu. Di sosmed kita sih biasanya. Pop dong Kak gitu kan biasa tuh. Pop lagi mau tidur biasa. Ini menurut Mbak Im ada istilah Oshii. Oshii itu apa? Oshii itu member favorit. Iya yang paling disuka. Oh berarti fans berhak menentukan Oshii-nya siapa? Kan membernya banyak gitu. Pasti kan orang suka sama membernya beda-beda gitu. Aku suka lebih suka main ini, aku lebih suka main ini. Nah itu disebutnya Oshii. Kayak misalkan aku paling suka sama Cigre. Berarti Cigre itu Oshii aku gitu ya. Oh gitu. Aku sekarang Oshii-nya Zii. Iya gitu. Iya kan? Kenapa takut dia. Katanya ih ini om-om kecil ngapa ini? Om kecil. Om kecil. Om kecil. Om kecil pakai tomi copet lagi. Ho 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 ho. Keluar nanya, itu beneran orang tua atau anak kecil sih kan? Oke, tadi ada video call, ada handshake juga. Iya, sebelum pandemi. Oke, sebelum pandemi, handshake itu mereka beli vouchernya untuk handshake, dan ditentukan waktunya atau gimana sih? Jadi kalau handshake itu... Dari perspektif kamu ya, dari perspektif kamu as an idol gitu? Jadi biasanya tuh JKT48 selalu ngeluarin single secara berkala. Misalnya setiap 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali. Nah itu singlenya itu dijual, dan fans bisa beli single itu bonus handshake dengan Oshinya masing-masing gitu. Oh gitu, beli single itu. Kayak download card gitu. Download card, terus boleh handshake sama Oshinya masing-masing? Boleh handshake sama member JKT48 siapa aja boleh. Nah kalau handshake-nya kan ya maksudnya apa kalian ini, maksudnya ada batasan waktunya gitu ketika handshake dan kalian nerima gak sih? Terima aja sih. Terima dong. Terima aja. Dulu kan belum ada covid jadi santai ya. Santai. Soalnya kan mereka gak ada bawah, gak ada bawah, tiba-tiba ada yang gini. Tau-tau tangan penghulu. Saya terima nih. Penghulu. Tiba-tiba penghulu Cilandak. Saya terima nih. Nikah, tiba-tiba nikah. Gue gak kebayang sih cara visual gimana kalian ada di meja gitu dan mereka line up kayak kondangan gitu. Ada ditutup gitu gak sih? Iya, jadi ada biliknya masing-masing gitu. Oke. Jadi ada sesinya. Misalkan gini, terus kotak gitu. Terus nanti orangnya datang handshake. Iya, tinggal handshake. Dan waktunya ditentuin ada kayak staffnya gitu di depan nungguin kayak. Ada timernya. Iya ada timernya mereka kayak ngasih timernya. Jadi satu tiket tuh sekitar 10 detik. 10 detik? 10 detik. Nungguin aja. Tuan jupanan lu. Dah. Bawa rotan aja bang. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Oh gitu. Ada waktunya 10 detik untuk staffnya voucher? Ada. Tergantung berapa jumlah tiket yang dia beli sih. Oh. Ada yang suka ini gak sih? Mohon maafin nih. Nanya doang ya? Maman. Nanya doang. Ada yang suka tiba-tiba bandel gak sih kayak tangannya? Pasalaman. Iya, 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 iya. Lalu permainan kita gitu. Iya. Kalau ada yang salaman gitu. Iya, 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 iya. Iya. Pas salaman dia bawa-bawa es batu itu yang pelik. Enggak dong. Ada pengalaman unik gak kalian selama handshake gitu? Maksudnya kalian yang kalian ini lah. Yang kalian alami. Sebenernya banyak sih. Karena kita ketemu banyak orang ya. Beragam macam juga. Banyak yang gemeteran pertama. Terus kayak bingung mau ngomong apa gitu. Jadi kita yang harus aktif. Ada sebuah artikel. Pria asal Jepang. Ini artikel. Baim tolong Baim. Artikel. Nah, fans berat. Pria asal Jepang borong 200 tiket ikut handshake JKT48. Ini pas bagian di kalian juga gak? Iya. 2018 ya. Aku sih udah di JKT48. Aku baru masuk 2018. Ini ada gak ke durasi handshake kalau misalkan dia beli 200 tiket. 200. Atau dilimitin maksimal lo spending tiketnya berapa pada saat ini? Emang maksimalnya kita jual untuk satu sesi 200 tiket sih kalau dulu. Jadi berarti kakaknya ini beli satu sesi sama member itu. Semuanya sama member itu. Sampai shout out. Jadi dia handshake sama semua member itu? Atau sama Oshinya aja? Sama Oshinya aja bisa 200 tiket bener-bener full. Langsung? Bener-bener kayak berjam-jam. Satu jam sih ya biasanya. Satu jam. 200 kali 10 detik. Berarti 2000 detik. 2000 detik. Ya. Selama itu dia handshake sama semuanya kayak orang tarilan gitu ya. Puter handshake. Puter sendiri. Puter sendiri. Iya dia handshake sendiri. Handshake sendiri gitu. Si handshake itu ada setiap hari gak? Setiap momen? Biasanya sih kita sebulan sekali. Oh sebulan sekali. Sebulan sekali. Atau enggak tiga bulan sekali. Tapi in a while pandemic di stop dulu. Di stop dulu. Diganti jadi video call. Video call setiap bulan ada. Gak bisa gini juga ya yang salam pandemi itu loh. Salam pandemi. Fistbang. Yang ketemu Fistbang gini doang ya. Gak handshake gitu. Ngapain capek-capek ngantri cuman. Yuh. 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 Oke kalau ngomongin sekarang masalah kapten. Katanya di setiap tim ada kaptennya ya. Hmm. Itu yang milih siapa? Oleh Gunnar Solskjaer? Bukan. Bukan. Maksudnya. Yang pilih? JGT. Manajemen. Manajemen. Apa kriterianya? Apakah pahaknya berotot? Atau... 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 Apakah wibawa gitu. Kayaknya tergantung dari... Potensi member itu sendiri sih. Mungkin manajemen liatnya dari situ. Gracia sempat kan jadi kapten ya? Iya. Waktu itu. Berapa lama setahun? Gak nyampe setahun karena... Pas pandemi... Jadi udah gak ada tim. Oh biasanya? Itu aku tim K3. Oh tim K3. Biasanya kapten itu rotasinya per tahun? Setahun sekali ganti kapten? Engga sih. Tergantung jabatan kapten itu sendiri. Tergantung membernya. Misalnya aku jadi kapten karena member sebelumnya yang kapten udah graduate dari JKT48. Oh gitu. Pas dipilih kaptennya dua dimensi. Ternyata Tsubasa. Iya. Lama. Jogena lama. Mau sehari dulu nih. Terima tenang aku. Sampe iklan gak sih kayak gitu ya? Masih gitu terus. Oke. Terus kalau yang sudah ditunjuk sebagai kapten. Itu berpengaruh sama incomenya apa gak? Beda gak sama yang lain-lain gitu? Kalau kapten itu kan tanggung jawabnya tuh lebih besar gitu ya kak. Jadi tanggung jawabnya tuh ke tiga sisi. Jadi ke manajemen, ke member, dan juga ke fans. Jadi kayak sebagai jembatan gitu kan. Tanggung jawabnya otomatis lebih besar sih kak. Oh secara salary juga pasti lebih gede ya? Karena ada tanggung jawab tambahan. Iya. Bisa dibilang gitu. Tapi itu mungkin dibicarakan dulu antara member dan manajemen. Iya. Dan kapten juga dibilangnya ya. Bagian paling depannya member itu gitu kan. Dilihat fans kayak apa. Kita harus jaga sikap juga kan. Zee, berarti kalau kapten itu emang harus ada agak respectnya. Kita harus dengerin leadsnya dia atau gimana sih? Kalau kapten tuh biasanya nyampein. Misalkan ada pesan dari manajemen untuk member tuh kayak kapten tuh sampein ke membernya. Atau menasehati. Atau enggak member kadang suka cerita. Misalkan aku tangga Cigre. Ci, aku ini 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 ini. Terus kayak kapten tuh bantuin nyari solvingnya. Gimana solusinya. Gimana gitu. Iya. Kalau ada yang ribut-ribut gitu berantem. Chaos-kaos gitu. Enggak chaos sih. Sebel-sebelan gitu. Itu yang menengahi kapten juga. Iya. Paling diajak ngobrol gitu ya Ci. Diajak ngobrol secara baik-baik. Oh gitu. Tapi pasti ada kan. Namanya cewek-cewek satu grup. Masa sih gak rumpit. Pastilah. Nyolong-nyolongan lipstick ada pasti. Nyolong-nyolongan lipstick lagi. Sama ini nih Pak. Kalau misalkan idol tuh yang aku lihat. Kita kan sebagai orang awam yang melihat seorang idol gitu. Kadang-kadang aku lihat. Kalian tuh kayak harus happy terus gitu. Postingan sosmednya diatur gitu. Kayak gak pernah sedih gitu. Kelihatnya gitu. Karena harus bahagia terus kan. Itu kayak apa rasanya kalian. Apakah kalian juga sebenarnya lelah gitu. Iya soalnya gimana ya dibalik kita semua. Idol tuh kan juga manusia ya. Tapi balik lagi ke profesionalitas kita. Kalau di depan kita tetep harus ya profesional. Cuman GKTV juga ada kayak dokumentarinya gitu loh. Kayak kegiatan kita di backstage gitu. Kayak misalnya kayak keliatan kita lagi capek atau apa tuh. GKTV itu ada kayak dokumentarinya sendiri gitu. Behind scene-nya. Oke. Sisi lain dari mereka ya. Iya sisi lain dari mereka. Gak di atas panggung ya. Iya. Ada yang nangis-nangisan juga. Saking nervous ya mungkin pada saat. Oh ada pasti. Terus kayak malfunction sepatunya lah. Iya ada juga. Ada juga kan. Pasti kayak gitu. Pasti cantik. Iya gue kan suka modeling jadi. Tau sering catwalk ya. Maren gue bikin baju olahraga tapi Sabrina segini. Tapi baju olahraga. Begini. Yang pake Sadio Mane. Sadio Mane. Sadio Mane. Sadio Mane. Oke berarti sampai sekarang. Sorry. Ada rulesnya kan. Ada bordernya kan. Ketika kalian mau posting sesuatu. Ada bahasa yang harus diatur. Ada mood yang harus diciptakan. Karena pertimbangannya adalah banyak fans fans yang melihat. Yang look up ke kalian. Harus segitunya. Ada dikurasi lagi gak sih sama. Sama manajemen gitu. Sama manajemen gitu. Paling kita cuma dipantau gitu sih. Jadi sosmed kita selalu dipantau sama manajemen. Tapi pernah ada yang kena tegur gitu. Jangan naikin ini gitu. Itu kayaknya enggak deh gitu. Pernah sih. Pernah pernah. Ada yang naikin tiba-tiba. Inilah video penampakan gitu. Iseng banget ya. Iseng banget tiba-tiba. Itu bergaul sama siapa ya membernya ya. Oke namanya sekarang. at jkt48gracias sama jkt48.z. Nanti kalau udah graduate. Udah gak pake jkt lagi kan. Iya udah gak pake. Tapi akunnya tetep punya kalian. Atau diambil. Itu tergantung nanti. Tergantung. Kalau graduate itu kadang. Kayak apa ya. Pembahasan antara manajemen sama membernya sendiri gitu loh. Oh gitu. Ada termin-terminnya pada saat kontrak berarti ya. Itu ngomongin masalah kontrak yang elementer berarti. Iya iya. Karena ada beberapa yang. Lanjut. Cuman ganti user doang. Iya 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 iya. Kayak Nabila kan gitu kan. Melodi. Rhythm. Siapa nanget siapa. Rhythm melody. Melodi rhythm. Gitu. Gitu. Oke berarti itu tergantung perjanjiannya. Iya iya iya. Pacaran beneran gak boleh? Gak boleh. Gak boleh ketahuan? Gak boleh. Aturannya sih gak boleh. Pokoknya gak boleh. Alasannya bisa mengganggu mood kalian pada saat. Iya itu bisa. Dan kita kan punya banyak fans. Nah takut menimbulkan kecemburan sosial. Gak mungkin masalah cemburu. Kalau misalkan. Ada satu orang yang jadi OC. Banyak banget lebih banyak fansnya dia daripada yang lain. Gak ada masalah. Member-membernya terima-terima aja. Atau. Ada sedikit kompetisi. Gua harus banyak yang indolain juga dong. Ada. Pasti ada. Tapi kita bersaing secara sehat ya. Gak ada kayak ngejatuhin satu sama lain. Paling kayak nanya-nanya. Iya kamu kok followersnya banyak gini. Kamu gimana followersnya biar banyak. Atau gak kayak tips-tips saran gitu. Kayaknya sharing-sharing aja sih. Iya. Jadi sama-sama saling membangun juga. Iya. Bersaing secara sehat tuh kayak ngadu pingpong. Bukan. Bukan. Ya mereka bersaing aja. Maksudnya. Ya banyak-banyakan tapi tidak saling menjatuhkan gitu loh Pak. Oke oke oke. Ranking-rankingnya siapa yang nentuin? Manajemen? Iya manajemen. Atau gak fans juga bisa sih. Ada indikator fans juga? Iya. Jadi itu tergantung sebenarnya kalau misalnya JKT48 bawain single baru. Itu bisa ngevote fansnya. Fansnya bisa vote. Vote. Iya. Jadi misalnya dari 16 ke peringkat 1 itu dari fansnya bisa vote. Bisa pilih. Kayak banyak-banyakan vote lah intinya gitu. Kayak pemilu gitu. Kayak pemilu gitu ya. Tapi ada juga yang dari pilihan manajemen juga ada. Oh gitu. Pernah lupa koreo gak? Pernah sih. Manusia namanya juga kan. Masih pernah ya. Itu wajar lah ya. Tapi kalau kita kan blockingnya banyak. Banyak kan dalam koreografi blockingnya banyak gitu. Ada movement juga. Banyak gitu. Blocking. Dan lagunya JKT48 itu juga banyak banget. Benar-benar. Kita kalau sekali show itu 16 lagu. Sekali show 16 lagu? Wow. Sebelumnya makan kencur apa gimana? 16 lagu itu banyak loh? Iya banyak. Makan kencur. Tapi ada loka yang makan kencur beneran. Oh iya? Iya makan kencur. Oh iya sih. Langsung dipotong, dicuci gitu kan. Langsung dimakan. Pantes segera semua ya? Biar anget ngelolokan. Iya, 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 iya. Kalau biar anget lagi taruh di microwave. Malap bu. Kaki ke injek pernah dong? Oh pernah ya pasti. Iya dong. Pasti pernah. I love you. Ada! Ada, I need you. Bincang. Gaki ke injek masih sering? Pernah. Sering-sering. Sering banget yuk. Mana itu kan sepatunya sepatu yang tinggi-tinggi. Iya. Belum kena, kena ini tangan. Kena gebur ya. Sebelum kalian masuk nih dinyatakan sebagai member. Dulu itu kan ada trainingnya gitu kan. Training, akademi. Akademi nya gitu berapa lama sih? Beda sih. Beda-beda sih setiap generasi. Setiap member. Setiap member juga kadang ada yang beda gitu. Oh iya? Betul. Capek. Katanya Pak, waktu training itu kita harus latihan kurio, latihan apa gitu. Sempat ada pikiran, aduh ini kayaknya bukan jalanku deh. Mendingan aku ikut quiz di TV deh katanya. Capek pasti pernah sih. Cuman karena suka juga kan. Jadi tetep enjoy gitu. Walaupun kayak capek itu masih tetep yang. Ah bisa lah. Ini mah pasti ntar kalo misalkan sekarang capek pasti nextnya. Hasilnya bakal lebih bagus gitu. Gua masa sekali sih ya. Luar biasa. Kegiatannya apa sih waktu jadi trainee? Bangun pagi, olahraga gitu. Malam, jurid malam. Gak. Situ off-pack. Gak. Ngambil ini pramuka ya. Apa sekiranya waktu jadi trainee? Kalo dulu kan masih ada tim J, tim K, tim T. Nah kalo trainee ini jadi belajar semua set listnya tim J, tim K, tim T sebagai. Kalo misalnya ada kenapa-napa bisa backup. Backup. Oh oke. Berarti solid banget ya dalamnya ya. Sisterhoodnya parah banget ya berarti di dalamnya. Gini banget lah gitu. Karena ketemu setiap hari juga kan. Jadi udah ngerasa kayak keluarga sendiri banget gitu. Deket satu sama lain gitu. Iya gue juga udah ngerasa deket sih sama kalian. Kok gitu? Kok gitu? Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak. Gak, gak. Gak, gak. 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 Gak, gak. Gak, gak. Gak ada sih kak. Temen-temen kita baik-baik member Jaget 4. Gak, gak. Gak, gak. Gak ada yang mau minjem duit gak nih? Iya. Cuma 5% doang 5%. Malah baik-baik. Yaudah kali ini terima kasih banyak Grace. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sama member yang lain ya. Iya. Terima kasih banyak. Kita ingetin juga buat temen-temen. Jangan lupa untuk download aplikasi Net First. Di Google Play dan di App Store ya. Yoi. Karena kalian bisa nonton semua program Net dari episode-episode awal. Mau nonton Tetangga Masa Gitu, Kesempurnaan Cinta. Bahkan sampai Tokpot juga ada. Ya, tentunya akan ada program eksklusif juga di sana. Download sekarang gratis. Net First. Primetime. All the time. Sampai ketemu lagi Tokpot. Bye. Misalkan pewangi kelamin. DM lu. Kak, kita produk pewangi kelamin mau endorse kakak. Tapi pakai tutorial ya kak gitu misalkan. Lu aja berapa harga gitu. Untuk apa orang buat pewangi kelamin? Dia biar wangi. Biar wangi. Kok gak pernah liat kelamin yang bau banget gitu? Bukan gak pernah liat. Memang betul. Cuman kan gak tiap kita jumpa orang menyium kelamin. Ya enggak. Cuman kan buat pribadinya dia kalau buka celana. Bau ke Cipir Kinjak nih. Pak. Kita jumpa orang. Ya. Kan gak mungkin buka celana. Cuman nasihat kau. Cuman buat orang yang udah berkeluarga. Iya. Buat menghibur dan juga. Memberikan. Memberikan kepuasan sama pasangannya. Bisa juga. Pakai pewangi kelamin. Aku wangi punya. Aku yang jeruk nipis. Iya. Sementar itu titik tambah blower AC. Dalamnya udah gini-gini. Udah keriput. Yang liat pun pedas di mata. Ini studio baru di chat. Lucu liat.